Yes, ketemu lagi sama gue BG masih di studio bola Graham Potter hampir saja menjadi pelatih Chelsea pertama yang berhasil menaklukkan Manchester United setelah Antonio Conte di November 2017 Sari gagal, Frank Lampard gagal, Thomas Tuchel gagal Graham Potter hampir berhasil tapi sundulan Casemiro yang berhasil dipahan, ditepis oleh Kepa sayangnya masih membentur Mistar dan bolanya bergulir ke dalam walaupun tipis, dekat sekali dengan garis sehingga Chelsea harus puas berbagi angka, berbagi poin dengan Manchester United dengan skor 1 sama tadi malam ya kita akan coba miris tipis-tipis pendek saja tentang apa yang terjadi di Stamford Bridge ya, jangan kemana-mana ya, jujur ketika line-up dirilis gue agak nge-paire sih ini ke Kulibali kok nggak ada kok facik nggak main gitu kan ya, ya, apalagi kalau kita lihat cadangan itu sama sekali nggak ada back disitu baik center back baik itu wing back atau full back itu sama sekali nggak ada ya, nama-nama Jukwe Meka Galahar Zieh Pulisik Broha nggak ada satu pun yang bener-bener back ada di line-up itu di sub-bench ya ya, itu bener-bener mengagetkan gue ya, ya ya, memang mungkin keadaan juga yang membuat harus begitu karena tiba-tiba ternyata Kulibali setelah lawan Brentford di Midweek ternyata cedera lutut kabarnya tidak terlalu parah mudah-mudahan nanti di Liga Champions lawan Salzburg udah bisa main ya, menyusul cederanya Vovana Rhys James dan juga Ngolo Kante main 3-4-3 menurut gue atau 3-4-2-1 dengan-dengan RLC dan Jorginho di tengah dan harus berhadapan dengan Casemiro Erickson ditambah Bruno Fernandes gue udah memprediksi ini bakalan kalah di tengah ini, ini Chelsea bakalan kalah di tengah dan memang terbukti ya, ya di awal-awal MU lebih banyak mengambil inisiatif penyerangan shooting-shooting berapa kali Rashford Luke Show Anthony ya, bahkan Kepa itu berapa kali menyelamatkan gawang Chelsea dari dari shoot-shoot Bruno Fernandes juga Rashford 2 kali on target bahkan tinggal berhadapan dengan Kepa berhasil di-block oleh Kepa luar biasa ya, akhirnya memang di menit 36 Potter mengambil sebuah keputusan tepat ya Kukurela yang sebetulnya bermain lebih baik ketimbang dia lawan Aston minggu lalu ya harus berkorban ya akibat Chelsea kekurangan midfield jadi untuk di-bolster lagi Kovacic masuk di-36 menggantikan Mark Kukurela sehingga Chelsea bermain dengan 4-2-3-1 ya ya, sebuah pergantian yang sebenarnya sukses menurut gue ya akhirnya Chelsea lebih bisa kontrol permainan lebih kontrol gamenya tempo segala macem walaupun memang end productnya masih kurang ya babak pertama itu gak terlalu banyak shot ya ada beberapa ya Obama yang gitu cuman ya tipis di pinggir kanannya DG yang kemudian Aspi juga gak tau crossing gak tau shot tapi gak ada yang on target ya lagi-lagi memang tadi malam kelihatan banget ya khususnya di 36 menit pertama itu link antara tengah dan dan depan sama sekali gak ada ya oke jadi menurut gue ya hasil satu sama ini harus kita syukuri seandainya mungkin Chelsea menang 1-0 clean ship mungkin akan membuat kita besar kepala sehingga kita gagal mengkoreksi diri jadi ini juga catatan juga buat owner ya totbuli khususnya bahwa pembelian gila-gilaan kemarin yang nominalnya 250 juta pound 270 juta pound ternyata tidak cukup membuat squad depth Chelsea ini menjadi kuat dan menjadi dalam ya buktinya cedera James cedera Fovana itu bikin kita ketar-ketir begitu juga cederanya Kante ya secara bersamaan ya harus kita syukuri ya tanpa 4 pemain kunci melawan MU yang bisa dibilang full team cuman minus Cristiano Ronaldo yang kalau ada pun juga gak bakalan dimainin ya menurut gue ini hasil yang ya optimal apalagi kalau kita lihat MU habis ngalahin Arsenal ngalahin Liverpool di Midweek ngalahin Spurs ya secara moral mereka juga lagi pelan-pelan naik terus ya harus kita syukuri tidak kalah ya walaupun sayang memang gagal memetik 3 angka tadi malam ya oke catatan dari gue paling ini ya 343 ini gak akan jalan kalau kalau di tengah Potter masih pakai RLC sama Jorginho menurut gue kalau dia mau maksa 343 ya minimal duetnya di tengah itu Kovacik sama Jorginho terus di sayap ada Reese James ada Chilwell atau Kukurela itu 343-nya akan cakep begitu juga di center back-nya semua fit jalan gue rasa ke depan beberapa pertandingan ke depan dengan-dengan cenderanya banyak back 3 orang back Chelsea kita balik lagi deh ke 4231 dulu ataupun ya skema 4 back ya karena cadangan gak ada ya jadi jadi sementara ya harus skema skema 4 back dulu jadi jadi biar tengahnya kemarin sepi banget Jorginho pace-nya kurang kita semua tahu kekurangannya di pace ya sementara kalau RLC ya sebenarnya untuk standar seorang RLC tadi malam itu udah bagus beberapa kali gue lihat duel-duelnya ya khususnya aerial duel terus lumayan lah lumayan lah untuk standar RLC cuma standar RLC ini kan belum standar Chelsea kalau menurut gue ya kalau mau main RLC mau gak mau tetap harus main kopacik main Jorginho 3 gelandang kalau gak ya kayak kemarin keteteran khususnya kayak di 36 menit pertama ya itu ya jadi semoga hasil draw ini menjadi catatan jadi ini juga sekaligus membuat kita jadi gak besar kepala jadi masih banyak banget yang harus dibenahi Chelsea ini masih jauh dari kandidat juara IPL jauh dari kandidat juara UCL jadi bener-bener cederanya pemain-pemain kunci ini bikin gila timpang tentang pemain-main yang turun tadi malam kredit buat Kalobah sama Tiago Silva dua-duanya main bagus dua-duanya main baik khususnya Kalobah lagi-lagi Shalobah atau Kalobah ya lagi-lagi berhasil menjaga rekornya 25 kali main di Premier League hasilnya 16 kali menang 12 kali clean sheet 0 defeat 3 gol 1 asis TC 14 Trevoh Shalobah tadi malam juga hampir peluang terbaik Chelsea tadi malam menurut gue sundulan Shalobah ketika corner yang tipis di atas mistarnya ini ini mudah-mudahan juga Shalobah ini mendapat lirikan dari Southgate karena sama sekali gak pernah dibahas gitu ya gak pernah juga di gadang-gadang bakalan berangkat ke World Cup di Qatar nanti semoga main konsisten terus Shalobah tadi malam gue juga lihat dia berapa kali trackbacknya cepat banget misalnya habis corner Chelsea kena counter dia larinya kencang banget passnya kencang dan secara posisi tadi malam itu gak pernah salah selalu tepat bahkan Sancho yang sering berhadapan dengan Shalobah harus ditarik oleh Tenhuk luar biasa Shalobah untuk Chilwell sendiri oke menurut gue lumayan lumayan not bad Aspi juga solid ya memang setelah main 4 back keduanya khususnya Aspi gak terlalu banyak naik ke depan oke kemudian di tengah ya RLC udah dibahas tadi sedikit di atas standarnya seorang RLC tapi masih kurang Jorgin Ho baru hidup itu setelah Kovacik masuk setelah Kovacik masuk baru deh ya mulai kelihatan menguasai bosing di midfield dia juga linking dari tengah ke depan itu khususnya di babak kedua itu bagus banget Jorgin Ho di babak kedua itu beda dengan Jorgin Ho di babak pertama dan kredit juga buat Jorginho itu momen yang paling bikin gue jantungan tadi malam ya penaltinya Jorginho apalagi pas ngeliat Bruno Fernandes lama kan bisikin Degia dulu terus pas ngeliat di TV juga ada arah tembakan dari Jorginho kelihatan lebih banyak ke sisi kiri mungkin itu juga yang dibisikin oleh Fernandes tadi malam ke Degia dan Degia ke arah sana ternyata Jorginho tebakannya ke kanan dan menjadi goal itu salut buat Jorginho untuk mount sendiri tadi malam tidak terlalu istimewa ketimbang Sterling dan Auba sedikit lebih baik cuman tidak ada impact lagi-lagi mount Sterling banyak dribbling buka ruang fast break ketika Chelsea counter lumayan Sterling tapi lagi-lagi end produknya nihil jadi tidak ada yang menjadi apa ya peluang yang berbahaya atau peluang yang bisa menjadi goal yang yang berpotensi menjadi goal begitu juga Aubameyang sempat ada beberapa peluang tapi bukan peluang yang baik juga di bawah perang agak-agak sulit umpan dari Cilwell yang gagal dikontrol karena mungkin terlalu tinggi begitu juga dari Sterling yang ketahan sama Lissandro Martinez bola liar masih tipis di kanan misal dari Deya ya overall Aubameyang mungkin sudah capek juga ya ya menurut gue tadi malam tidak terlalu istimewa lah khusus untuk Cukwe Meka Broha Pulisic ya ada impact ada impact Cukwe Meka dia memberikan energi baru di tengah khususnya ketika Chelsea mau counter dribblingnya speednya kelihatan Broha juga punya kontribusi setidaknya penalty yang berawal dari duelnya dengan McTominay sedikit ala WWF akhirnya berbuah penalty artinya ada impact dari Broha disini ya walaupun gak banyak pegang bola tadi malam begitu juga Polisic Polisic juga sulit berkembang karena menit bermainnya juga tidak terlalu banyak gue gak salahin mereka satu-satunya penyesalan gue tadi malam mungkin ini ya ketika Chelsea sudah unggul lewat penalty Jorginho Potter tidak memanfaatkan satu subs lagi di saat MU yang mulai meningkatkan tempo yang mulai guho semua pemain ke depan ada beberapa kali throw in itu momen disitu sebenarnya untuk ganti pemain ya sayangnya gak 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 dipakai oleh Protter mungkin bisa masukin Dennis Zakaria biar dia dapat menit juga menit bermain walaupun cuma 30 detik 1 menit ternyata itu gak dipakai ya akhirnya kita harus puas ya gue kasih Miro di menit 95 akhirnya berhasil menyamakan kedudukan yang gue bisa highlight kita harus kecewa akhirnya Kepa tidak clean sheet tapi lagi-lagi outstanding buat Kepa Kepa tadi malam berapa save khususnya dari Rashford 2 shot on target dari Bruno Fernandes dari Anthony berhasil dia selamatkan sayang nih terakhir harus-harus ya gue bilang unlucky sih buat Kepa mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di match selanjutnya mungkin itu aja kesimpulan dari gue sih ini ya sementara 343 selagi RLC di tengah menurut gue gak akan jalan apalagi berhadapan dengan MU bukan klub yang kaleng-kaleng MU Ten Hag ke MU yang harus kita waspadai mereka udah banyak ngalahin big six bahkan mereka udah bermain dengan peringkat 1 sampai peringkat 9 kalau gak salah semuanya udah main semua tinggal melawan tim-tim yang di luar 10 besar jadi ya itu mungkin pelajarannya ya mudah-mudahan gue cuman bisa berharap pemain-pemain yang injur bisa-bisa lebih cepet kembali bisa bermain bisa merumput gue gak nyalain potter juga karena dia terbatas ya opsinya gitu ya transfer window yang kemarin juga bukan dia yang lohan zakaria bukan dia yang menentukan pemain-pemain yang masuk ya sempet di twitter ada hashtag potter out ya terlalu dini ya ya kita kasih kesempatan dulu Graham Potter dan Graham Potter menurut gue sejauh ini tetap positif walaupun dari 2 match raya kita cuman 2 poin sehingga ya agak sulit lagi untuk merangsek naik yang mudah-mudahan ada perbaikan kedepannya khusus untuk Dennis Zakaria masih misteri kenapa sampai detik ini sampai hari ini belum mendapatkan menit bermain di Chelsea walaupun di press con Potter sempat memuji kinerjanya di saat training tapi lagi-lagi dia gak main entah Dennis Zakaria ini PKL di Kobam atau lagi study tour gue gak ngerti ya ya kita tunggu saja lah begitu juga Zieh atau mungkin gosip yang dibilang dari media bahwa Zieh akan dijual di Januari Zakaria akan di terminate di Januari ya kemungkinan rumor yang bisa menjadi nyataan nantinya tadi malam buat MU satu nama yang gue salut Lissandro Martinez itu luar biasa tadi malam bermain luar biasa bener-bener Mount Sterling oba gak bisa bergerak ketika berhadapan dengan seorang Lissandro Martinez ya itu aja dulu dari gue BG terima kasih teman-teman yang udah setia nonton studio bola sudah like komen subscribe juga ya kita akan coba update terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah oke gue BG pamit kita ketemu lagi di edisi selanjutnya ciao sub indo by broth3rmax selamat menikmati